Prestasi untuk Indonesia Soal kebanggaan terhadap Indonesia Terus nanti juga kebanggaan ini memunculkan prestasi Nah kita tanyakan, Rifani dan juga Mas Bobi Ini apa sih sebenarnya yang memotivasi awal Misalnya Mas Bobi dulu Untuk menjadi seorang atlet layar lagi Kan berat Mas itu, narik tali gitu ya Motivasi saya awalnya karena ayah saya sendiri Itu juara Asia di cabang layar Dan juga olimpian Pertama kali layar Pak Edi Sudistianto itu yang memotivasi saya Ayah saya Dan beliau juga yang melatih Jadi ya karena melihat ayah berprestasi setinggi itu Mengibatkan merah putih di negara lain Itu sebanggaan Dan saya insya Allah mengikuti beliau Usia berapa Mas Bobi turun untuk menjadi Ataupun fokus menjadi atlet layar ini? Saya mulai dari tahun 8, 9, 90 itu sekitar 10 tahun Oke Sampai sekarang mungkin 30 tahunan Berarti sudah 30 tahunan ya Menjadi Sudah biasa lah ya itu yang namanya narik tali gitu ya Hadapi badai, hadapin cuaca yang ekstrim sudah biasa Ini badai sudah terlewati kalau kata Mas Bobi ya Tapi karena ini kalau Rifani Kalau tadi kan Mas Bobi Melihat sosok ayahnya seorang atlet layar Kalau Rifani kan ayahnya bukan atlet golf Melainkan atlet karate Ini beda dari ayah Apa nih? Ini mau, gak mau sama nama ayah atau kenapa nih? Dulu sempat diajarin karate gak sama papa? Sempat Jadi bapak aku tuh dulu juga atlet ASEAN Games Terus C Games karate juga Sempat juga jadi kayak top 10 atau top 10 ya di dunia juga karate Terus karena aku keadaan fisik suka sakit-sakitkan Jadi bapak aku suruh aku ikut luar agak Tadinya diikutin karate Cuman aku, mama aku sih sebenarnya takut aku kena tinju dan lain macam gitu lah Oh cewek biasa ya? Jadi mending cari alat terus mukulin bolanya gitu Jadi aku pilih golf juga karena golf kan olahraga yang tenang Kita mengatasi diri sendiri Olahraga yang sehat juga Jalan kan 9 kilo tiap hari Jadi itu makanya aku pilih golf Itu usia berapa sih Rifani akhirnya memilih untuk golf? Aku sebenarnya dikit nilai papa tuh dari umur 10 Oh sama berarti ya? Kalau kita lihat mulainya dari Mas Bobi dan Rifani 10 tahun ya? Tapi aku berikutur amin-amen tuh umur 13 13 Ini menarik kalau dilihat El Karena kita menghadirkan mereka berdua siang hari ini Adalah atlet Asian Games gitu ya Ini bukan antar kampung aja ini Karena kalau kita lihat Menapaki jalan ke Asian Games itu bukan hal yang mudah Ada tahapannya gitu Kalau tidak salah Mungkin ada PON gitu Kemudian ada SEA Games Baru Asian Games Ini boleh dong cerita masing-masing mungkin dari Rifani dulu Ini jalan ke Asian Games ini sudah berapa lama di Tekuni? Aku sih masuk timnas itu dari 14 Itu aku masuk timnas karena aku juara Junior World Yang diselenggain sama Pas itu Ciputra sama Ahok saat itu Aku menang di situ baru keambil timnas Terus ya menang kalah-menang kalah Menang di Brunei Terus kalah lagi Turnamen berikutnya Terus ikut SEA Games lagi Terus ikut beberapa turnamen kalah juga Syarat untuk menjadi atlet Asian Games itu apa sih? Kalau dari golf sendiri Kalau dari golf Kalau dari golf itu Kita punya banyak turnamen sih ya Hampir tiap bulan kita ada turnamen gitu Ngumpulin poin gitu Ngumpulin poin Terus dilihat dari world rankingnya juga Karena kita punya world ranking kan Terus juga dilihat dari attitude juga World rankingnya Rifani berapa sekarang? Aku terakhirnya itu nomor 600 600 tapi itu memenuhi kualifikasi untuk masuk Asian Games ya? Kalau Asian Gamesnya bukan berarti dari situ sih Kalau Asian Games itu terlihat dari ranking Indonesia Nomor 1 berapa Terus dilihat dari attitude juga Terus dilihat dari fisik juga Jadi gak hanya main kita aja Tapi juga semuanya gitu loh Attitude, prestasi gitu Karena golf kan dia banyak gitu kan Berapa orang? Yang masuk dalam tim Nas ini? Kalau cewek Tiga tim Inti Tiga loh ya Jadi ini ada yang terbaik Di antara semua perempuan Indonesia yang suka golf gitu ya Akhirnya klik tiga ya Satu cadangan Terus kayak gitu Nah, Mas Bobi Kalau Mas Bobi gimana? Ini tadi Kalau Rifani kan Ada tahapan-tahapan ya Kalau dari layar sendiri seperti apa? Ya untuk dimasuk ke tim Inti Asian Games itu Kita ada beberapa persyaratan Terakhir itu kita di akhir tahun kemarin Ada road to Asian Games Oke Nah itu semua daerah datang Untuk seleksi Seleksi secara nasional Dan alhamdulillah saat itu saya terpilih Dan ada tahapan-tahapan ketika kita setelah itu Melakukan pertandingan-pertandingan keluar misalnya Nah itu dilihat mereka hasilnya seperti apa Ini kalau kita lihat El ya Mas Bobi ini nih gambarnya Ini ombaknya gede loh Latihannya kayak begini mas Untuk kemudian mencapai titik ini Sebagai kontingan Asian Games Indonesia Betul Kita menghadapi badai itu udah biasa Yang tadi saya bilang Ini latihan yang saya lakukan ini Di angin 15 knot 15 knot loh 15 knot itu untuk ukuran angin cukup besar Nah, oke Kita akan membahas lebih lanjut lagi nih Ini tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Mas Bobi dan juga Rifani Tentunya dalam Asian Games nanti Kami masih akan kembali pemirsa Tetaplah bersama kami